di lorong-lorong seperti ini ada meyong di lorong-lorong seperti ini cahayanya 50 meter terus tiang listrik ini juga ada tiang listrik jadi 50 meter oke, di tengah jalan nah, di tengah jalan seperti ini ya cahayanya mantap, mode pertama, mode kedua seterubu mode pertama, mode kedua mode ketiga, dan mati mantap cahayanya di lorong-lorong mode pertama, mode kedua mode ketiga, mati kembali ke mode pertama, tombolnya satunya oke, mode kedua seterubu dan mati oke, mode pertama ya, mantap 300 meter nah, kita berdekat biar jelas tiang listrik yang paling ujung 300 meter ya seperti itu cahayanya tanpa cahaya center dengan cahaya center terus di tengah jalan seperti ini cahayanya 1, 2, 3 terus oke silahkan melihat cahayanya seperti ini ini ya oke pohon-pohon, matikan terus tuh, seperti itu ya di pohon tuh ini jarak dekat nih float-nya juga bagus ya atau cahaya lebarnya ini terang juga ya teman-teman ya cahaya lebarnya ini kita coba matikan dan lihat cahaya lebarnya ini matikan dan nyalakan terus oke ini kalau center tower ini seperti ini cahayanya nyalakan 1, 3 biar nah, ini cahaya di sambil rumah seperti ini oke kita coba sambil jalan ya mode kedua aja nih oke, ini mode kedua dan ini mode ketiga terus oke, seperti ini jalan ke sana ini kalau jarak dekat memang enaknya itu mode ketiga teman-teman ya mode ketiga enak kalau jarak dekat tapi kalau jarak jauh bisa maksimalkan terangnya itu di mode pertama oke ini bayangkan kalau teman-teman lagi jalan di kebun nah, seperti ini kira-kira cahayanya ya ini mode ketiga lah ini mode paling redupnya nih ini di belakang rumah di kandang mbak seperti ini tuh ini mode ketiganya kita matikan dan lihat perbandingan cahayanya mati terus oke, mode pertama terus nah, seperti ini cahayanya nih oke, di rumah kita matikan nyalakan lagi 1, 2, 3 tes wow, seperti ini cahayanya ya 1, 2, 3 tes nah, pohon pisang nih oke, di atas ini dengan cahaya dan kalau kita matikan mati 1, 2, 3 nah, ini ya mode pertamanya mati nyala tes oke nah ya mati nyala tes oke seperti ini cahayanya nah ini sebelah sana udah udah apa tambah itu ya gak kelihatan tuh lagi terang bulan tuh kita sorotin bulannya wah lagi terang bulan ya nyala tes kita matikan nyalakan tes nah, itu tadi adalah contoh cahaya di luar ruangan dari senter yang akan kita bahas di video kali ini ini adalah senter kepala trower harga 100 ribuan lah saya dapat harga itu 130 ribu kalau gak salah tergantung toko yang jual lah pokoknya nah senternya itu mirip banget sama senter yang fenomenal yang jadi primadona di beberapa daerah yaitu senter kepala Donnie teman-teman tapi ini bukan Donnie ini hanya mirip saja nah, ini dia senternya tes oke, lo kebalik tes oke ini dia senternya Jinlong CL169 kalau kita lihat secara fisik memang mirip banget sama Donnie tipe KL169 bahkan memiliki julukan yang mirip juga ya kalau ini julukan adalah si Kinclong sedangkan Donnie KL169 julukannya adalah si apa itu hitamanis ada pernah saya bikin videonya tuh silahkan teman-teman cek aja seba sini ada videonya ya nah ini mirip banget tapi dengan harga yang jauh lebih murah teman-teman ya bisa hampir 2 kali lipat lebih murah daripada Donnie KL169 gimana performanya apakah sama dengan Donnie apa tidak nah kita akan bahas di video kali ini ya ini merek Jinlong sebenarnya udah lama cuman baru kali ini saya mereview senter merek Jinlong ini oke tertulis disini LED baterai litium isi ulang Kinclong the quality come from the specialist design kualitas hadir dengan desain yang spesial oke tertulis keterangannya 120 watt tipenya KL169 ada beberapa keterangan disini kita baca-baca dulu teman-teman nah kita baca dulu beberapa keterangan yang ada di boxnya kita baca beberapa poin silahkan teman-teman pause dan baca kalau mau baca semuanya ya ini saya bacakan beberapa poin saja Jinlong kode produknya KL169 pakai LED laser kemudian mangkok reflektornya aluminium ada 3 model plus SOS pencahayaan lebih dari 500 meter klaimnya seperti itu dayanya diklaim oleh Jinlong 120 watt durasi pemakaian 15 jam kemudian pakai baterai 2 baterai totalnya 5500 mAh pengecasannya 10 jam dan seperti ini silahkan teman-teman baca kalau mau baca semuanya ya nah seperti itu kita buka aja langsung di harga 130 ribuan set oke kita dapat apa aja nih kabel charger yang sudah tipe C oke sudah tipe C ya mantap nih ini strapnya dari Jinlong ada tulisan mana nih Jinlong headlamp strapnya ya standar di harga 100 ribuan ya kita gak bisa bilang kualitasnya seperti apa ya standar seperti itulah 100 ribuan rata-rata seperti ini ini dia centernya nah woy masih ada lagi teman-teman ya dapat tripod mini oke ini dapat tripod mini seperti ini oke lah bisa lah kita manfaatkan untuk panjeran center nanti kita pasang coba ya dan kita buka centernya nah seperti ini ya oke dari bodi kita kelihatan ini mantep banget ya solid dan kokoh teman-teman ini kokohnya oke dari bodi kokoh luarnya seperti ini kita nanti buka juga dalamnya ya kalau dari bentuk mirip banget dengan Donny KL169 julukannya hitam manis juga sama persis ukuran juga sama ya nah ini yang membedakan dengan Donny KL169 ini kalau Jinlong ini sudah ada peningkatan ditambah indikator baterai seperti ini kalau kita nyalakan nah ada 4 indikator baterai yang menyala menyala abangku oke seperti itu ya dan pengecasan sudah tipe C tentunya ya nah ini ada peningkatan nggak ketinggalan zaman lah bukan yang tipe-tipe bulat seperti itu ya oke lalu ini ada lubang tripodnya nih kita pasang seperti ini nah ini kalau mau buat panjer-panjeran diberdirikan bisa sekali ya karena ada tripodnya ada 2 tombol yang nggak tahu kita fungsinya sama apa tidak nih kita nyalakan yang ini dulu oke 1 2 3 oke terang sedang redup lalu mati yang sebelah sini kita tekan lagi terang dan strobo oke jadi 2 tombol ini fungsinya berbeda ya totalnya ada 4 mode terang sedang redup dan strobo jadi 2 tombol ini fungsinya berbeda teman-teman nah dari tombol seperti itu untuk fitur-fiturnya dan kita lihat LED-nya pakai LED laser seperti ini ya cahaya warna putih dan ini ada sil karet pengaman agar air nggak masuk wah sil karetnya double teman-teman ya di bagian kaca ada sil karet o-ringnya dan ini juga ada o-ringnya nih oke jadi double ya kita buka lensanya sudah pakai lensa apa oke lensanya pun lensa kaca ya kaca anti gores ini lensa kaca nih teman-teman ya ini anti gores nih bukan mica tebal ini kaca asli teman-teman ya oke dan itu dia LED-nya LED laser reflektor-nya oke bener ya reflektor-nya sudah menggunakan reflektor aluminium seperti ini dan dalamnya silahkan teman-teman lihat tuh seperti itu ya oke sekarang kita bongkar sebelah sini dalamnya seperti apa nah seperti ini oke ini dia baterai dari Jinlong CL169 kalau kita lihat sekilas dari bentuk fisiknya baterainya bagus teman-teman ya cuman kita uji aja nanti berapa real kapasitas baterainya karena kalau di deskripsinya itu 5500 mAh ini masih masuk akal ya karena dia pakai 2 baterai kita uji aja berapa realnya kalau Donny KL169 itu 4800 ya ya 4800 sedangkan ini kita nanti tes aja berapa hasilnya oke sekarang waktunya kita uji durasi menyalanya ini udah kita tes penuh ya tuh udah gak bergedip lagi nah sekarang kita nyalakan mode pertamanya tes seperti ini teman-teman dan kita taruh sebelah sini nah sebelah sini ya oke dan kita mulai nyalakan penghitung waktunya stop what kita nyalakan tes oke sudah berjalan ya stop what ya tuh jam setengah 10 oke jam setengah 10 sudah berjalan kita tunggu aja nanti kita cek-cek juga lah ya oke seperti itu jam 5 kurang 1 per 4 dan waktunya 7 jam 8 menit ya oke 7 jam 8 menit lampu indikator tinggal sisa 1 dan nyalanya masih cukup terang nih ya di 7 jam coba kita tes di luar ruangan seperti apa ya nah ini dia cahayanya setelah menyala 7 jam non-stop 50 meter seterang ini ya ya bisa dibilang stabil lah tidak step down ya teman-teman ya coba kita ke jarak yang lebih jauh lagi di berapa itu 300 meter waktu awal menyalakan tadi ya nah sekarang kita sorot lagi berapa meter tiang listrik tiang listrik oke 300 meter gak kelihatan itu di tiang listrik yang 250 meter kelihatan ya nah ini di kang samping rumah cahayanya seperti ini mode pertama nih tuh lampu indikator masih menyala 1 nih ya nah ini setelah menyala selama 7 jam cahaya bisa dibilang stabil nih ya coba ini di pohon-pohon kita matikan dan nyalakan lagi tes oke stabil untuk cahayanya ya nah seperti ini di 7 jam yang umumnya itu dia semakin meraduk tapi ini di 7 jam cahaya masih stabil banget nih ya ini lampu indikator tinggal 1 dan cahayanya ya bisa dibilang hampir sama lah ya waktu awal kita menyalakan sampai sekarang ini silahkan teman-teman lihat nih mati nyala dengan center kita matikan tanpa cahaya center dengan cahaya center tanpa cahaya center oke gelap dan terang oke seperti ini coba kita ke lain tempat nih tanpa cahaya center dengan cahaya center silahkan lihat bedanya di pohon-pohon nyala 1 detik tes ayo fokus oke nah seperti ini cahayanya ya setelah menyala selama 7 jam non-stop pukul 6 lewat 8 menit dan timernya 8 jam 30 menit 8 jam setengah ya oke dan lampu indikator sudah mulai berkedip sedangkan cahaya masih seperti ini bisa dibilang ya di 8 jam setengah ini cukup oke cahayanya ya ya stabil dari mulai awal menyalakan sampai di 7 jam tadi masih hampir sama cahayanya ini masuk ke jam ke 8 masuk ke 8 jam mulai dia meredup oke seperti itu ya pukul setengah 10 dan timernya 12 jam 1 menit dan lampu indikator masih berkedip untuk cahaya masih seperti ini ya oke di 12 jam cahaya ini udah redup banget ya teman-teman ya ini mode pertamanya mode kedua ketiga paling redup ini paling redupnya nih jangan mati oke mode pertama ya kalau sekedar menyala ini masih menyala cuman untuk kalau keadaan siang ini udah gak kelihatan ya cuman kalau malem-malem pas gak ada cahaya sama sekali pas mati lampu ya oke lah ya untuk mancing di 12 jam lebih nih ya ini masih menyala mungkin mungkin ya mungkin ini sesuai deskripsi di berapa 15 jam mungkin karena ini masih menyala di 12 jam ya kalau teman-teman ibaratnya pakai ini buat mancing dari jam 6 sore nyalain terus sampai jam 6 pagi ya kira-kira seperti ini cahaynya untuk kapasitas baterai yang terukur dengan alat ini adalah 5059 mAh dengan waktu pengecasan 11 jam 49 menit dengan kepala charger 5 volt 2 ampere sedangkan beratnya adalah 224 gram terakhir kita coba untuk mode dimernya kawan-kawan kita tekan nah saat kondisi menyala seperti ini kita tekan dan kita tahan apakah dia akan merdup atau tetap oke merdup ya semakin terang semakin terang semakin terang dan mentoknya dia akan bergedip saat kita lepas oke dia semakin terang kita tekan lagi kita tahan dia akan apa yang terjadi oke merdup saat mentok redup dia akan bergedip nah seperti itu ya jadi ada fungsi dimmer untuk menyesuaikan intensitas cahayanya nah itu tadi pembahasan kita tentang senter dinlong jl169 kalau kita lihat secara fisik memang mirip banget dengan doni kl169 ya mulai dari bodi atau materialnya lah ya materialnya sama lensanya juga sama kaca hanya yang ini sudah menggunakan led laser sedangkan doni masih menggunakan led hpl teman-teman oke kemudian pengecasan ini yang membedakan nih doni masih menggunakan pengecasan yang bulat kl169 nya sedangkan ini sudah menggunakan tipe c ini ada 2 tombol doni hanya ada 1 tombol ini ada apa ini lubang tripod doni kl169 tidak ada ini ada indikator baterai doni tidak ada nah seperti itu ya dan harga ini lebih murah teman-teman ya di 130 atau 120 ribuan ya nah silahkan teman-teman cek aja lah link di kolom deskripsi untuk link pembeliannya oke untuk perbandingan cahaya dengan doni kl169 nanti kita taruh videonya di akhir video ini ya karena itu video beberapa minggu yang lalu waktu saya masih ditambah dan kita sandingkan center ini dan kemarin hanya saya videokan untuk perbandingan cahaya saja nah sekarang ini doninya ketinggalan ditambah teman-teman ya dan tambahnya itu 5 jam dari sini jauh banget ya ya nantilah kalau ada kesempatan lagi kita videokan bareng untuk perbandingan unitnya seperti apa oke terima kasih ya mudah-mudahan video ini bisa menjadi tambahan referensi buat teman-teman yang sedang cari center kepala model seperti ini untuk link pembelian saya sertakan di kolom deskripsi video ini di harga 130 ribuan silahkan teman-teman berkomentar ya karena pendapat orang itu pasti berbeda-beda oke terima kasih salam sukses salam satu cahaya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati